Baik, selamat pagi adik-adik semua di minggu pertama semester baru, semester kasal 2020-2021 ini. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi, melalui pertemuan ini, di pertemuan minggu pertama, pertama sekali kuliahnya, saya akan menjelaskan bagaimana kuliah akan berjalan, topik-topik apa yang akan Anda pelajari, dan bagaimana prosesnya nanti. Jadi, kalian juga bisa membuat strategi belajar yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, saya akan share materi yang akan saya bagikan hari ini. Jadi, nama mata kuliah kita adalah pengujian perangkat lunak, ini 3 SKS. Saya jadi satu-satunya pengajar mata kuliah ini. Jadi, kita akan bertemu tiap minggu ya, sampai minggu terakhir nanti. Jadi, jangan bosan-bosan dengan saya. Saya akan dibantu oleh seorang asisten akademik, Apria Nenggolan. Nanti akan ada perkenalan khusus dengan beliau di sesi tutorial atau lab box. Oke, jadi apa yang akan kalian lalui dari perguruan ini? Ada dua konsep besar yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah software development fundamentals. Seperti pernah kita pelajari bersama di semester lalu, di mata kuliah pengenalan rekaise perangkat lunak, Introduction to Software Engineering. Kalian sudah tahu bahwa software testing itu adalah bagian dari development process. Jadi, kita akan melihat bagaimana posisi software testing dalam proses tersebut. Kita ingat kembali bagaimana pentingnya role sebagai tester dalam tim pengembangan. Sehingga kemudian kita juga akan mempelajari konsep-konsep apa yang ada dalam proses testing. Sehingga nanti kalian bisa terapkan kalau kalian terlibat dalam sebuah proyek pengembangan software. Baik sebagai tester ataupun sebagai pengembangan lain yang di dalamnya ada tester. Kalian bisa tahu bagaimana sebaiknya kalian berperan sebagai tester atau bagaimana kalian memanfaatkan tester dalam pengembangan kalian. Kemudian, kita akan mempelajari software validation and verification. Jadi, ini intinya ya. Seperti kita ketahui bahwa pengujian perangkat lunak itu adalah proses memvalidasi dan verifikasi perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Sehingga kita akan memperoleh perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi dalam konsep ini kita akan belajar strategi-strategi apa saja yang ada dalam software testing. Dari berbagai perspektif, sehingga Anda nanti tahu apa manfaat dari masing-masing strategi, apa advantages dan disadvantages-nya, pro and cons-nya, sehingga Anda bisa memilih strategi mana yang paling sesuai dengan proses yang sedang Anda jalani dalam pengembangan software. Kemudian, kita juga akan mendiskusikan berbagai level dalam pengembangan perangkat lunak. Seperti yang lain. Sudah pelajari juga bahwa dalam pengembangan software, prosesnya itu ada level ya. V model, kalau bisa diingat kembali, ada mulai dari proses project charter bahkan, planning, kemudian masuk ke requirements gathering, sampai dengan pemeliharaan. Di sana ada proses testing juga terlibat. Dan ada level-level tertentu, baik dari high level and low level testing, sampai dari unit testing, sampai sistem testing. Oke, we will discuss the different levels of testing. Kemudian, tentu strategi bagaimana mengaplikasikan, menerapkan. Kalian kan program studi diploma ya. Jadi, dalam setiap mata kuliah, unsur penerapan yang sangat penting. Jadi, kalian harus betul-betul mampu nanti melaksanakan prinsip-prinsip testing tersebut, strategi-strategi yang nanti kita pelajari dalam sebuah proses pengujian yang real. Oke, jadi lewat kursus ini, kalian diharapkan memahami apa roles dari seorang software tester. Oke, kemudian ya kalian juga nanti akan tahu apa itu software testing dan bagaimana hubungannya dengan quality assurance. Ini sering campur aduk ya. Ya, tapi kebetulan karena kalian adalah diploma empat, kita mata kuliahnya juga kita pisah. Ya, tapi kalian perlu tahu nanti hubungannya satu sama lain. Jadi, di very early discussion nanti kita akan bahas ini. Sehingga kalian tahu tadi apa yang diharapkan pelajari software testing, apa yang akan kalian pelajari di software quality assurance. software quality assurance akan kalian pelajari di tahun keempat semester tujuh, ya. Kemudian, kalian harus memahami proses testing, ya. Proses testing berbagai strategi yang mungkin akan menyebabkan perbedaan-perbedaan proses di dalamnya. Ingat juga mengenai PL and Agile, ya. Di rekesan perangkat lunak, ya. Ya, pengembangan software yang based on planning, gitu ya. Dengan ada yang documentation, PND maksud saya, bukan PND. PND dan juga yang Agile, gitu. Itu dua proses yang mungkin menyebabkan testing strateginya juga harus berbeda. Kalian harus understand for both process, ya. Dan tadi, bahwa kalian harus learning by experiencing. Learning by doing. Jadi, kalian akan meng-apply, apa konsep-konsep utama dalam proses testing. To main concept adalah test case generation, and test case selection or execution. So, you will learn both of them, experiencing both of them. So, kalian akan menjadi tester yang baik, ya. Dan mengharapkan konsep-konsep testing tersebut dengan baik. Oke, ini adalah support resources yang bisa kalian ada manfaatkan, ya. Nah, ini mungkin perlu saya ingatkan lagi bahwa PJJ ini harus membawa hikmah, gitu ya. Daring ini harus memberi kalian, apa, kalian manfaatkan sebaik mungkin. Karena, apa, dengan daring sebenarnya kalian akan lebih terbentuk sebagai mahasiswa pembelajar. Ya, kami akan mempersiapkan materinya, ya. Ya, akan ada video, walaupun mungkin nggak akan di setiap topik, ya. Karena ada video, ada slide yang kemudian anda bisa ulang-ulang. Ya, coba makin pahami, tidak paham, ulang lagi, bisa dengar kembali, gitu ya. Ya, tapi di luar itu juga kalian kembangkan sendiri dengan melihat referensi-referensi yang seperti ada disebut di slide ini, ya. Saya berharap walaupun kalian diploma, kemampuan eksplorasinya harus ditingkatkan. Ya, kalian harus menjadi orang yang mampu belajar, gitu. Ya, saya janji nanti akan memberikan resources yang, apa, early mungkin bisa kalian akses sebelum kuliah. Sehingga kalian juga bisa eksplorasi sebelum kuliah. Sehingga kuliah kita itu lebih efektif, ya. Di kuliah mungkin kalian hanya, apa, cenderung sebenarnya discussion, ya, maunya. Ya, memang akan ada, apa, selain video dan slide, tadi akan ada grup WhatsApp yang bisa kita manfaatkan nanti untuk discussion, ya. Saya akan berupaya sesi videonya tidak akan terlalu lama, supaya nggak ngantuk ya, 15 menit mungkin sekitar itu maksimum. Sehingga kalian bisa mendengarkan, kalau di YouTube nanti boleh cek juga subtitlenya, ya, supaya mungkin lebih mudah lagi mencernanya, dan juga slide, ya. Tadi kembangkan dengan buku-buku, textbook-textbook, atau website, atau tools yang ada. Kalau Anda tahu lebih dulu sebelum kita masuk kuliah, that's better, ya. Itulah tujuan dari si dosen, gitu. Harusnya kami memang hanya disediakan framework untuk Anda untuk belajar, ya. Jadi, mindset kalian mungkin waktu tatap muka, karena memang filosofi diploma memang cenderung kami harus menyediakan semua selengkap mungkin. Tapi dengan konsep daring itu kita dipaksa untuk dosa mahasiswanya juga bereksplorasi, ya. Jadi, tolong perhatikan topik-topik kita ada keyword referencing di sini, sehingga Anda bisa mencari materials-materials yang tersedia. Pasti banyak sekali materi. Tapi ingat, tolong cari materi yang memang publis, gitu ya. Ingat, prinsip publis adalah jelas itu kapan siapa penerbitnya, kapan diterbitkan, gitu ya. Dan sudah under review, sudah pernah direview. Jadi, kalau kalian mengambil dari blok-blok orang, itu belum tentu telah direview, sehingga kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi, cara mencari referencing juga harus mulai kalian, ini ya. Walaupun masih tingkat dua, mulai tahu bagaimana mencari literatur yang bisa digunakan sebagai referensi, ya. Tools. Kalian akan juga belajar tools yang untuk membantu kalian melakukan proses testing autonomis, terotomasi, gitu ya. Ada selenium, ada J-unit, ada word framework, cucumber, gitu ya. Di samping nanti konsep-konsep di dalamnya harus kalian paham. Oke, ini adalah metode presentasi dari kuliah ini. Kita ini kan 3 SKS, ya. Jadi, akan ada 1 hour lecture per week. Jadi, sebenarnya hanya 1 jam kita secara teori. Kemudian, kita akan ulangi materi ini 1 kredit atau 2 hours per week. Kemudian, akan ada lab work, mempraktekkan apa teori ini dalam 1 pertemuan juga, 2 hours per week. Ya, tapi memang antara tutorial dan lab work dan juga lectures itu mungkin bisa tidak se-ideal ini ya. Karena, kadang ada topik yang memang harus saya beri mungkin 2 kali, sehingga tutorial saya ambil untuk lectures. Atau lab work yang harus butuh lebih panjang. Ini mungkin akan lebih sering nanti, sehingga lab work akan mengambil juga tutorial. Nanti, kadang teaching assistant akan mengambil posisi mungkin lab worknya yang akan dibahas di 2 kali pertemuan, tapi sambil tutorial berjalan. Jadi, blended antara tutorial dan lab work. Yang pasti kita akan ada 3 pertemuan. 1 hour pasti akan ada tetap muka. Tetap muka dalam hal ini ya, begini ya. Akan ada video saya. Atau sesekali nanti kita bisa melakukan synkronos ya. Melalui CloudX atau Zoom nanti saya akan buat sesi. Kita untuk saling berinteraksi langsung. Itu seolah-olah kita sedang di kelas. But it won't be every time like that. Kalian juga perlu mengelola penggunaan kuota kalian dengan baik. Jadi, saya harap tidak terlalu memberatkan dalam aspek itu. Kemudian inilah assessmentnya. Nanti dalam perkuliahan dengan model daring ini, kuis akan mengambil peran yang cukup penting untuk kita memperoleh feedback sejauh mana capaian kalian setiap waktu. Jadi, kuis akan sering berlangsung hampir di tiap pertemuan. Maybe 10 minutes before the class. Jadi, sesuai jadwal. Misalnya kita Senin jam 8 adalah PPL. 10 menitnya adalah kuis. 15 menit, dengar video. The rest you can discuss with the WhatsApp group. Tapi ya di luar itu pun WhatsApp group bisa Anda manfaatkan. Sebisa mungkin akan saya tangkapi. Saya akan senang dengan mahasiswa yang proaktif. But please use your data efficiently. Misalnya mengirimkan message di WhatsApp group. Tidak perlu mungkin semua menjawab. Nanti juga absensi cenderung akan dari kuis. Saya tidak perlu orang mengatakan, saya hadir, saya hadir, saya hadir. Semua kirim di yang 10 minutes kuis itulah. Saya akan mengambil siapa yang hadir di perkuliahan saya. Perkuliahan kita di kelas. Jadi, kuis will take a big weight for the assessment. 20%. Biasanya itu kan 10%. Jadi, double ke 20%. Ada dua kuis besar. Before midtest and before final exam. Tapi akan ada hampir tiap pertemuan kuis kecil tadi. Ya, I will let you know if we don't have it. But for the mini quiz, I won't make announcement about it. Jadi, kalian harus ready setiap saat untuk kuis. Saya ingatkan, hampir nanti setiap pertemuan, we start with kuis. Dan jangan lupa untuk mengecek e-course Anda senantiasa sebelum mata kuliah berjalan. Ingat, untuk assessment saya akan pakai e-course untuk penyediaan materi kuliah di CIS. Jadi, ingat akun Anda jangan sampai pernah mati. Segera inform yang berwenang untuk mengaktifkan kembali kalau ada masalah. Tadi, kuis dibuka pasti ada limited timenya. So, don't be late. Kalian nggak bisa terlambat membuka e-course kita setiap pertemuan. Karena 10 menit pertama, which will be very important for you to be, to, apa, to do the test, the quiz. Ya, jadi pastikan Anda bisa akses. Berarti coba dulu 5 menit sebelum. Kalau masuk, oke, you are safe. Then do the quiz effectively. And then after 10 menit quiz, you can go to the video. Ya, saya harap kalian tetap tonton videonya. Nanti akan di-upload di CIS. Juga mungkin di channel YouTube saya. So, please subscribe juga ya. Kalau nanti ada beberapa mungkin material tambahan juga ada di sana. Anda bisa manfaatkan. Ya, it's good also if you watch other videos. Saya tidak akan bahkan itu bagus sekali untuk menambah material Anda, referencing Anda. Dan ya, seperti tadi, ingat bagaimana memeriksa akun Anda setiap saat. Kuis akan 20%. LabWorks tetap akan selalu di-assess. Saya akan minta asisten akademik selalu meng-assess capaian Anda dalam LabWorks. Di samping nanti akan ada assignment baik individual maupun group. Ya. In total, assignment all together with LabWorks 20%. Ya, exam selalu menjadi alat evaluasi paling besar sehingga bid exam and final exam akan memperoleh bobot yang sama. That is 30%. Ya. Jadi, tolong semua harus diikuti. Kalau ada 0 salah satu komponen, tetap gagal. So, you have to, ya, do all the assessments, components. Ya. Kemudian, ya, kalau soal grading, kita ikut grading yang digunakan oleh institusi. Ya, jadi kalian nanti bisa berhitung grade kalian kira-kira bagaimana. Ya. Saya berharap semua bernilai bagus. Ya. Ya. PJJ harus jangan jadi halangan. Itu harusnya malah lebih baik. Ya. Bisa saya harap semua lulus atau bahkan A or B. Ya. Saya mungkin tadi sudah jelasin more detail dari tadi assessment kita ini secara tekstual bisa Anda baca lagi. Jadi, quiz seperti Google works itu apa, mid-final exam itu apa, mid-exam akan menguji week 1 until week 7, final exam menguji week 8 to week 14. gitu ya. Jadi, 14 minggulah perkuliahannya. Dua minggu ada untuk assessment process. Dan assignment juga saya jelaskan. You'll have groups, work, assignment. Ada individual assignment. dan also lab works will be categorized as assigned. Oke, ini adalah detail topic week by week. Ya. Week 1 kita akan belajar apa sih kurs ini sambil kita nanti melihat what is the relationship between software testing and software quality assurance. Nanti di lab work kalian di minggu pertama langsung kalian saya minta eksplorasi dulu apa yang kalian pahami mengenai software testing dan software quality assurance. And you can present it dengan ilustrasi ya. Mau market, mau. Ini nanti dalam bentuk video ya. Oke, kemudian we will learn about black box testing for five weeks. Actually, the first week, mungkin week 2 ini gak langsung ke black box testing ya ya. Kita akan lihat dulu practical software testing itu seperti apa. Supaya kita lihat big picture-nya dulu ya. Jadi, agak deduktif saya ya. Dari besar dulu, nanti kita akan lihat detail-detailnya. Ya. Kemudian, setelah build black box, kita masuk ke white box. Nanti kalian akan tahu lah itu apa maksudnya ya. Ya, bocorannya black box itu adalah kotak hitam ya. Artinya kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada dalam software. Kita hanya perlu tahu di luarnya seperti apa. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Proses tidak perlu tahu. Itu black box. Ya. Jadi, kita mengaji software berdasarkan input and output. Kalau white box testing, kita justru lihat dalamnya. Jadi, kita lihat pretelin dalamnya, mengujinya, apakah dalamnya ini sudah bagus semua. Itu adalah white box testing. Ya. Again, scheduling ini bisa nanti kita penyesuaian. Tapi ini adalah plan ya. Ini harap success plan. Sometimes white box testing takes longer than this. Jadi, ya, kita harus prepare dan siap untuk perubahan. Gitu ya. Kemudian, nah, di minggu-minggu berikutnya kita juga akan belajar fault-based testing. It's actually not like black box and white box, bagaimana kita menguji. Tapi ini adalah mau melihat adequasi dari testing kita, test suite kita. Jadi, tapi ini perlu sekali supaya kalian nanti sebagai tester yang akan menjenayai test case bisa melihat apakah test suite saya, test case saya sudah bagus. Kemudian, pada minggu berikutnya kita akan belajar regression testing. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam pengumahan software. Karena perubahan tidak mungkin, tidak ada. Pasti ada dalam pengumahan software. Jadi, software dari release, dirubah lagi, gitu ya. Alpha beta test, gitu ya. Alpha testing, beta testing ada. Belum setelah beta testing, ada lagi perubahan, testing lagi. Suatu software yang sudah dimodifikasi, harus diuji lagi. Nah, itu yang disebut dengan regression testing, menguji kembali software. Kemudian, akan kita belajar by tools. Ini memang arahnya ke object-oriented tools dan web-based testing. Object-oriented testing dan web-based testing. Kita akan belajar J-unit tools untuk menguji software yang dikembangkan dengan Jawa. Artinya object-oriented. Selenium, tools yang dikembangkan untuk menguji web application. Artinya web-based testing. Kemudian, nanti akan ada TDD, BDD, ATDD. Ini adalah metode agile yang akan terkait dengan testing. Test-driven development. Behavior-driven development, gitu ya. Jadi, bagaimana kaitan antara proses testing dengan pengembangan, ternyata itu bukan, sudah jadi blended, gitu ya. Kalau di agile, itu tadi yang saya sebut. Ada proses yang bisa mengubah, menentukan perspektif dari testing. Kemudian, yang terakhir nanti, bagaimana kita apply semua apa yang sudah kita pelajari. Kita akan summarize di minggu terakhir. Dan, saya harap kalian bisa menggunakan ilmu ini nanti di pengembangan kalian selanjutnya. Ini sebenarnya dulu di rancangan kurikulum pengujian perangkat lunak itu ada di atas. Di semester-semester ujung, gitu ya. Semester minimal, semester 6. Tapi, ini nak maju ke semester 3, gitu ya. Kenapa? Karena diharapkan sebenarnya kalian cepat bekerja, proyek-proyek pengembangan software kalian itu cepat menerapkan prinsip pengujian dan quality. Jadi, diharapkan setelah ini kalian sudah tahu bagaimana melakukan proses testing dalam setiap proyek kalian. Oke. Nah, kita itu skip topik dan juga beberapa tadi assessment dan juga deskripsi dari kuliah ini. Nah, sekarang ke policies and rules ya. Tadi saya sebenarnya sudah singgung juga bahwa attendance kita bagaimana diukurnya. Ini daring memang ya, tapi attendance tetap mandatory. Ingat di aturan kita ada 90% minimum. Jadi, walau di rumah, jangan sampai tidak hadir. Ya, kecuali ketidakhadiran yang saya izinkan ya. Saya akan menganggap itu sebagai attendance. attendance ya. Jadi, please be in the class ya, dalam schedule-nya. Walaupun ada video, teteplah ikuti. Saran saya sih, ini kan bagian dari manajemen waktu ya. Jangan tergoda untuk pada jamnya karena ada video, nantilah saya tonton. Yakinlah, kalau kamu tumpuk, 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 kamu akan kewalahan. Jadi, scheduling sebenarnya sudah disusun untuk kalian bisa terbantu mengatur waktu apa yang harus dipelajari pada waktunya. Jadi, gunakan juga scheduling itu dengan benar. Hadirlah pada jamnya. Jam 8 pagi hari Senin, saya ada PPPL. Ya, buka laptop Anda jam 7.40. Minimal, cek-cek semua. Apakah sudah ada materi dari Pak Aldo? Kalau malam sebelumnya belum Anda buka. Kalau sudah ada. If you want to start it earlier, oke gitu ya. Tapi ingat, periksa juga e-course. Yang saya sebut tadi ya, karena e-course saya gunakan sebagai attendance list. Ya, presensi. Ya, Anda buka, cek kalau nggak ada quiz. Ya, berarti mungkin Anda, saya yakin, apa? Boleh konfirmasi ke saya, apakah ada quiz Pak atau nggak gitu ya. Maybe, sometimes ada kesalahan setting, boleh aja kan. Jadi, boleh kita, apa, kalian info ke saya kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Ya, misalnya saya salah setting, set quiz-nya. Saya buat tidak Senin, ternyata set jam 8, kan. Boleh diingatkan juga saya itu. Saya kembalikan kalau ternyata nggak ada. Tapi ingat, boleh bahwa prinsip kita setiap mau ketemu ada quiz. Ya, oke. Jadi, prinsip saya, kalian akan arrive on time, karena quiz biasanya dibuka. Kalau kita kuliah jam 8, jadwal nggak berubah, ya jam 8 lah, quiz akan start for 10 minutes only. Gitu ya. Maybe 5. Kalau saya hanya kasih 3 soal memilih, masa saya kasih 10 gitu ya. Jadi, depends ya. Jadi, bisa hanya 5 menit. Jadi, bayangkan kalau Anda tidak hari jam 8, padahal ada quiz 5 menit, berarti Anda terlambat 10 menit, hampir dipastikan Anda akan miss the quiz. Hilang nilai, Anda tidak jawab hadir. Ya. Itu kesepakatan kita. Jadi, please arrive on time. Arrive artinya, jam 8 lah Anda tiba di e-course dan jis. Ya. Ingat, Academy Dishonastic Policy tetap berlaku plagiarism. Di sini ya, godaan plagiarism dengan PJJ pasti sangat menggoda. Gitu ya. Tapi, jangan mau tergoda dengan hal yang buruk ya. No plagiarism tetap. Saya nggak mengelarang Anda bekerja sama, tapi kalau memang Anda tidak bisa melakukannya dengan pemikiran Anda sendiri, ya maksudnya kerja sama tetap ya, tapi kemudian menuangkannya dengan pemahaman. Artinya Anda menunjukkan bahwa Anda memang paham. Ya, walaupun hasilnya dari sebuah diskusi. Itu, that's good. Gitu kan, it's even better sebenarnya. Karena capaian kita perlukan. Anda mengerti. Ya. Tapi, kalaupun harus sama, gitu. Kadang-kadang kita, ini diskusi diizinkan, tapi jawaban harus sama. Tetap sama. Anda boleh bebas dari plagiarism. Kalau Anda memang acknowledge, ya. Atau state explicitly bahwa saya bekerja sama dengan siapa, ya. Peran saya di bagian apa, peran teman saya di bagian apa, ya. Ya, bukan berarti saya akan membagi nilai sesuai perannya, tapi saya akan dapat gambaran di sana, dan kejujurannya akan kita hargai juga. Ya, so, please don't do plagiarism. Ya, plagiarism yang pasti akan zero grade. Tapi kalau pelanggarannya ini lebih berat lagi, misalnya berulang-berulang, gitu. That can be upgraded to higher level, gitu. Artinya, pelanggarannya naik level. Akhirnya masuk komisi disiplin. Komisi disiplin, mencontek itu level berat. Scorsing satu tahun. I don't want you to be in that trouble, ya. Jangan sampai ada masalah-masalah seperti ini, apalagi datang dari kuliah saya. Please. Ya, saya tidak mau juga itu dan merepotkan. Tidak enak juga diproses. Tidak enak juga bagi saya mengganggu kehidupan Anda. So, please be, apa, kerjasamanya. Hindari pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ya. Assignment, kalau ada assignment, read the instruction. Kalian seorang engineer, seorang software engineer, specification is the most important. Requirements is the most important. Jadi, baca instruksi. Perbedaan dari instruksi itu adalah kesalahan. Apalagi testing, ya. Testing, nanti kalian akan sadari itu bahwa sebenarnya yang penting bukan hasil akhirnya itu cantik atau enggak, bagus atau enggak. Yang penting adalah sesuai kebutuhan atau tidak. Jadi, sesuai instruksi atau tidak. Itu untuk assignment. Check. Detail, ya. Submit on time. Late submission. Pasti akan ada penalty. Nah, class participation juga akan mempengaruhi grade Anda. Tadi assessment, akan ada bonus-bonus tertentu di komponen tersebut. Based on your participation. Give opinion, asking questions, ya. Atau bahkan mengomentari apa yang saya sampaikan, you'll get bonus for that. Jadi, partisipasimu itu akan selalu dihargai. Misalnya kamu sudah membaca lebih dahulu, menunjukkan, apakah begini maksudnya, Pak? That's a good point. Jadi, be active di semester lalu ini menjadi hal yang positif dari PGN. Di mana partisipasi mahasiswa lebih tinggi kalau di kelas saya dibanding kita tetap buka langsung. I don't know why. Ya, maybe ada psikologi isu di sana, ya. Dengan WhatsApp mungkin akan lebih terbuka, gitu ya. Lebih kreatif juga mungkin, ya. Karena bisa baca dari atas ke bawah apa yang sudah ditanya teman. Sehingga mungkin saya akan lebih tahu apa yang masih belum saya tahu. Oke? But let's do it in the proper way, ya. Jangan sopan. Ya, sometimes we'll make jokes, but please ada batasannya semua. Ya, kita masih di kelas formal. Saya dosen, Anda maha, siswa hormati juga teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi, di grand opening saya lihat sudah ada petunjuk how to communicate in group, WhatsApp group, how to communicate in Zoom, dan sebagainya. Jadi, berlaku juga di perkulian ini. Oke? Again, this is the references that you can read. Ya. Ini referensi utama adalah Presman. Ya. Software Engineering and Practitioner Approach. Di sana ada konsep testing yang lengkap. Gitu ya. Oke. Jadi, itu penjelasan mengenai perkulian kita semester ini. I hope you can enjoy it. Dalam arti kamu bisa mencapai. Apa? Capaian pembelajarannya dengan sebaik mungkin, tapi dengan menikmatinya, prosesnya. Saya ingin kalian antusias berkuliah, gitu ya. Saya akan sangat senang. Kalau kalian antusias, saya pun akan antusias, gitu ya. Ya, tapi tadi tetap ada batasan. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Again, welcome to this new semester. Kuliah pengujian perangkat lunak. Ya, I hope you can do your best. Ya. Selamat siang. Selamat siang.